Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra, kali ini kita akan nge-review sebuah wholesale set dari brand Haston, aksesoris board ya, untuk tipenya adalah ART-0450-003, disini ada beberapa keterangan, 19-64mm untuk saiznya, tajam, lalu ini ada 13 piece yang kita dapatkan, long lasting, 50 tahun pengalaman, memang Haston ini sudah lama ya, kalau dulu namanya Prohex, ganti nama jadi Haston. Nah ini saya datangkan untuk keperluan nge-review board ya teman-teman ya, saya dulu pernah punya wholesale, tapi dari brand yang kurang jelas ya, harganya juga murah, dan menurut saya sih kurang proper kalau digunakan untuk nge-review board, nah ini saya pilih Haston karena alasannya ya, selama ini saya gunakan, kalau kalian lihat review board yang saya lakukan, itu kebanyakan, kebanyakan ya tidak semua, mata board yang saya pakai itu adalah dari brand Haston, untuk mata board masonry, mata board auger, lalu mata board besi, kebanyakan dari brand Haston. Nah berdasarkan pengalaman tersebut, jadinya saya pilih Haston, karena menurut pengalaman saya, selama saya gunakan untuk aksesoris dari brand Haston, lumayan berkualitas ya. Nah ini kita langsung lihat ya, apa saja yang kita dapatkan, dapat kemasan plastik seperti ini, jadi mantap ya, biar tidak berantakan kemana-mana, lalu di dalamnya, nah ini dia, ada banyak ya, ada banyak nih, sini juga ada keterangannya, apakah bisa dilepas, oh cuman begini doang ya, cuman kertas begini doang. Oke, kalau kalian mau tahu performanya, jangan di skip-skip ya, kita intro dulu. 1, 2, 3, 4 Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman ya, kalau kita lihat di sini, untuk ukurannya, yang kita dapatkan adalah 19, 25, 32, 38, 54, 64, 22, 30, 35, 44. Dan untuk rumahnya, kita dapat 2 ya, yang besar dan yang kecil untuk rumahnya, lalu ada kunci L, kunci L ini gunanya untuk membuka mata bornya ini, nah ini kalau mau dibuka, muternya searah sebaliknya ya teman-teman ya, dia terbalik untuk arah dratnya, nah ini ya, kunci L itu untuk melonggarkan dan mengeratkan ini, untuk mengganti mata bornya. Nah, kalau kalian belum pernah menggunakan holso sebelumnya, cara menggunakannya lumayan gampang ya, nih tinggal dimasukin saja seperti ini, nah tinggal dimasukin, ini kan ada istilahnya slotnya ya, tinggal dipaskan dengan slotnya, kalau sudah tinggal kita eratkan lagi. Putarannya ke arah sebaliknya ya teman-teman ya, ingat, sampai dia erat ya, nah gampang, langsung saja kita pasangkan ke bor ya, seperti ini. Nah, langsung kita pasangkan ke bor, ya tinggal langsung digunakan ya, jadi gampang, nah kalau nanti ada yang nyangkut, disini sudah ada lubangnya, biasanya nanti ada yang nyangkut ya, kalau kita gunakan nanti media kayu yang kita bolongi atau kita lubangi, disini nanti ada yang nyangkut, nah cara mengeluarkannya tinggal dicongkel-congkel dari celahnya ini nih, biasanya saya seperti itu ya teman-teman ya, kalau ada cara yang lebih praktis lagi bisa dituliskan pada kolom komentar. Oke, langsung saja ya, kita lihat ya bagaimana performa dari Holso ini, apakah layak dipakai, apakah layak digunakan atau tidak. Kalau dari bentuknya sendiri sih, lumayan menyakinkan ya, ada haston ya, ada tulisannya disini, lumayan menyakinkan untuk material bahannya, langsung saja kita coba. Untuk pengujiannya, ini nanti nggak saya uji semua ya teman-teman ya, hanya beberapa saja yang saya uji, ini ada ukuran 32 sebagai perwakilan, nanti juga yang paling besar kita akan uji ya, Hanya beberapa saja, karena kalau kita uji satu persatu akan panjang sekali videonya, ya beberapa sudah mewakili ya, menurut saya sih sudah mewakili kualitas dari Holso ini secara keseluruhan. Oke, untuk medianya, ini media yang akan kita lubangi dengan Holso adalah multiplex dengan ketebalan 12 mm atau 1,2 cm. Kenapa menggunakan multiplex? Karena menurut saya, multiplex adalah media yang paling umum dilubangi dengan Holso ya, yang paling umum. Ada gipsum, ada yang lain lah, tapi yang tingkat kekerasannya agak lumayan sih, multiplex ya teman-teman ya, atau kayu-kayu tipis ya. Tapi kayu tipis saya nggak ada disini, yang ada hanya multiplex, sisanya ada kayu-kayu tebal. Ya kalau kayu tebal, nggak cocok kalau menggunakan Holso ya teman-teman ya. Untuk bornya, disini saya menggunakan Dewalt DCD796 ya. Langsung saja kita pasangkan yang 32 mm terlebih dahulu. Wah, cepat ya, cepat sekali. Saya langsung menggunakan kecepatan nomor 2 ya. Ini untuk hasilnya. Jadi, tajam ya, tajam. Untuk hasilnya nih, bisa dilihat sendiri ya. Halus ya, ini juga. Halus. Dia nyangkut disini. Nih, nyangkut disini ya. Cara mengeluarkannya bagaimana? Kalau ditarik kan nggak mungkin ya. Nah, cara mengeluarkannya kita harus buka terlebih dahulu. Buka terlebih dahulu ininya ya. Penguncinya ini kita buka. Ingat, arah sebaliknya ya. Arah sebaliknya. Dia, dratnya drat terbalik. Nah, kita dorong seperti ini nih. Nah, gampang ya cara mengeluarkannya. Cukup begini saja. Kita ganti dengan ukuran yang agak lebih besar. Ini ukurannya adalah 54mm ya. 54mm. Cara masangnya udah saya kasih tau tadi ya. Begini nih. Lalu tinggal di eratkan. Pakai tangan saja sebenarnya udah bisa sih sebenarnya ya. Nah. Kita coba lagi. Tajam ya teman-teman ya. Tajam. Mantap nih Huston nih. Tidak pernah mengecewakan ya Huston nih. Nih. Hasilnya ya. Enak sekali. Karena tajam ya. Bulatnya juga sempurna ini. Mantap. Kita coba yang paling besar sekarang. Selanjutnya yang paling besar. Ukuran 64mm. Wih. Mantap. Mantap. Bisa juga ya. Nih. Perlubang dengan sangat cepat. Oh iya satu lagi ya saran saya. Kalau kalian memang menggunakan Holso. Bornya harus mumpuni ya. Jangan bor yang ece-ece. Karena kalau torsi dari bornya itu. Nggak kuat. Ya sama aja. Walaupun Holso-nya bagus. Ya nggak guna juga. Bornya harus mumpuni ya. Tenaganya harus gede juga. Oke. Sudah disaksikan bersama-sama ya tadi teman-teman ya. Bagaimana performa dari Holso Huston ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Dan kita langsung saja masuk ke kesimpulan ya. Untuk kesimpulannya. Ini saya berani mengatakan bahwasannya Holso dari Huston ini berkualitas ya. Berkualitas. Tajam. Dan juga untuk material bahannya. Ini sudah kena gesekan. Tulisannya tetap aja masih ada ya. Nggak hilang. Nah ini material bahannya oke ya. Menurut saya sih oke. Lalu diberikan lagi tempat seperti ini. Lebih mantap lagi. Karena biasanya kalau terpisah-pisah bisa tercecer ya. Nah ini kualitasnya menurut saya sih oke. Untuk harga yang ditawarkan ini harganya di marketplace online itu antara Rp60.000 sampai dengan Rp70.000. Tergantung toko yang menjual. Nah kalau kalian mau beli males cari tokonya. Link pembeliannya sudah saya sertakan pada kolom deskripsi. Ini kualitasnya oke. Jadi layak untuk dibeli. Layak untuk dibeli ya. Tapi ingat. Kalau menggunakan Holso gunakanlah bor yang proper. Jangan bor yang ece-ece ya teman-teman ya. Karena membutuhkan torsi yang gede. Untuk mengoperasikan sebuah Holso yang gede seperti ini ya. Oke itu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lagi seputar Holso dari Haston ini. Silahkan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.